Anda menyaksikan headline-nya sepukul 12 waktu Indonesia Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar konferensi pers terkait operasi tangkap tangan di Kebumen. Selengkapnya, ada Aulia Pani yang akan melaporkannya langsung dari gedung KPK Jakarta. Aulia, apa penjelasan dari KPK terkait OTT di Kebumen ini? Iya Maria, baru saja Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar konferensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan pada hari Sabtu kemarin di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Tadi disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Basarya Panjaitan bahwa terkait dengan OTT ini terkait dengan proyek pengadaan alat-alat pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen untuk proyek di APB di Perubahan 2016 dengan nilai proyek sebesar 4,8 miliar rupiah. Tadi disampaikan oleh Basarya Panjaitan bahwa KPK saat ini sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama adalah Sigit Widodo, ini merupakan PNS di Dinas Parwisata Kabupaten Kebumen. Dan juga Yudi Trihartanto yang merupakan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen. Dan tadi juga disebutkan ada empat orang yang juga ditangkap dalam OTT ini namun kapasitasnya masih sebagai saksi. Di antaranya adalah Andi Pandowo, ini adalah sekda Kabupaten Kebumen, lalu Dian Lestari, anggota DPRD Kebumen, lalu juga Hartono, anggota DPRD, serta Salim. Merupakan pihak swasta dan juga satu orang bernama Hartono dan satu orang lagi bernama Hartoyo. Satu orang bernama Hartoyo ini statusnya masih sebagai saksi namun ini masih belum ditangkap oleh KPK. Karena saat OTT ini disebutkan tadi oleh Laode, Hartoyo ini merupakan Direktur Osma Group yang berasal dari Jakarta. Namun KPK sendiri masih belum mengetahui apa sebetulnya kaitannya ataupun Osma Group ini bergerak dalam bidang apa. Sehingga tadi Laode M. Syari sempat menyebutkan bahwa ataupun juga menghimbau agar seseorang yang bernama Hartoyo yang merupakan Direktur PT Osma Group ini agar segera menyerahkan diri karena KPK juga sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencari saksi yang bernama Hartoyo. Dalam operasi tangkap tangan KPK kemarin ini, Maria sudah diamankan barang bukti senilai 70 juta rupiah dan juga buku tabungan di kediaman tersangka. Berikut kita dengarkan konferensi pers dari Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dan juga Laode M. Syarif. Bahwa KPK telah mengamankan 6 orang dalam kegiatan ini pada tanggal 15 Oktober hari Sabtu kemarin. Sekitar pukul 11 di beberapa lokasi di Kebumen, yaitu YTH. YTH ini adalah merupakan Ketua Komisi A DPRD Kebumen. Kemudian yang berikutnya adalah SGW. SGW ini seorang PNS di Kabupaten Diga, di Kabupaten Cungguan Dini. Yang saya katakan tadi, dia ada di Dinas Pariwisata. Kemudian, 4 orang lainnya adalah... Andi Pandoro yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. Kemudian, Dian Lestari yang bersangkutan juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Kebumen. Salim, ini swasta merupakan anak usaha dari Saudara Hartono. Dari Saudara SGW. Saya ulangi kembali, dari Saudara Hartoyo. Hartoyo ini merupakan... Dia adalah Direktur dari Os Maghub yang ada di Jakarta. Kemudian Salim, yang merupakan cabangnya yang berada di Kebumen. Kemudian sekitar jam 10.30, Penyidik KPK mengemankan GTH. GTH yang anggota DPRD tadi, di rumah salah satu pengusaha swasta di Kebumen. Dan dari tangan yang bersangkutan, penyidik menyita uang sejumlah 70 juta rupiah. Lalu... Ya, Maria, usai konferensi pers tadi, Wakil Ketua KPK Basarya Panjaitan menyebut bahwa alat terkait dengan alat pendidikan ataupun proyek pendidikan ini seharusnya tidak menjadi alat korupsi karena menyangkut dengan kehidupan pada masa yang akan datang. Untuk sementara, Maria, informasi yang dapat kami sampaikan kembalikan dari studio. Baik, laporan langsung dari Aulia Pani. Terima kasih.